Mobil yang dikendarai anggota TNI Wanita di palang pintu perlintasan kereta api liar Jalan Penjernihan Dalam, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang ditabrak KRL Tanah Abang Palmerah. Peristiwa terjadi selasa 30 November 2021 sekira pukul 14 WB, beruntung mereka berhasil selamat. Aji Pinakir, saksi mata di sekitar lokasi menceritakan dirinya sudah memberi imbauan ke mobil itu bahwa ada kereta dua arah yang akan melintas. Ketika kendaraan anggota TNI Wanita itu masuk kerel, tiba-tiba mesin mobilnya mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Jarak kereta dengan mobil TNI Wanita itu sekitar 30 meter sampai 50 meter. Pada polisi TNI Wal Pan hingga Mata Setelah posisinya mau misalkan temosing ke TNI EOLRA melihat itu keluar dan akhirnya di demographic kencang. tapi orangnya berhasil selamatkan diri ya setelah ada kejadian itu sempat ada wartawannya ke sini juga enggak terasa enggak ada ya tapi Pak berarti kejadian berapa Pak saya jam 12 jam 12-an jam besok tiga saya kejadiannya kejadiannya di sekitar jam 2 kurang jam 2 kurang ya berarti itu memang karena memaksa Pak ya ketika udah di stop dia mau merobos kalau masa enggak enggak ya enggak karena enggak tahu aja dia Oh dia enggak tahu ada di orang baru juga katanya tapi pada saat itu dia nggak bisa mundur mati mesinnya mati gara-gara mesin mungkin mati ya nggak mati mesin mungkin bisa mundur Oh gitu nah gendalanya itu mesin mati udah sempat dicoba dinyalain belum waktu ya tapi nggak nyala-nyala disituannya nyalakan ada ngundur-ngundur kata-kata-kata-kata ya kan baru melepangan itu keluar berarti buka pintu macet tentunya berarti ada kalangan motor bukan macet karena pintu bukan ada langan motor pas motor dulu disingkirin baru ibu keluar baru enggak lama ketabrak udah jauh tibu enak mobil mobilnya ringsek Pak ya depan depan ya Iya terus sekarang mobil udah dibawa di j kata-kata posisi Bapak disini Udah meteng hari Terima kasih.